Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Trias Saya dari Divisi Marketing Di video pembelajaran kali ini saya mau membahas tentang 5 Cara Mengatasi Kinerja Karyawan Yang Sedang Menurun Nah, disini Kalau kita menjadi leader Pasti banyak tim yang lagi Masa-masa kinerjanya turun ya gitu kan Bagaimana sih kita cara mengatasinya sebagai supervisor atau sebagai leader gitu kan Apa penyebab kinerja karyawan yang menurun Yaitu Pertama ada faktor internal Atau di dalam perusahaan kita gitu kan Contohnya Kayak misalnya tim marketing Sesama karyawan bertengkar Karena adanya Ini ya Kayak semacam Marketing, sesama marketing itu bentrok gitu kan Nah ini yang menjadi faktor internal Di dalam perusahaan mereka itu jadi menurun gitu Kayak Oh ternyata konsumen ini Sudah berhubungan dengan marketing ini gitu kan Jadi dia merasa kayak Saya udah Sudah semaksimum mungkin nih memfollow up konsumen tersebut Tetapi ternyata hasilnya Dia juga Ada marketing lain memfollow up juga gitu kan Terus Yang kedua adalah Faktor eksternal Atau yang di luar gitu kan Biasanya ini banyak banget nih Ada beberapa karyawan yang tidak bisa Refresional dalam bekerja Seperti misalnya dia ada permasalahan keluarga Terus Motivasi Atau mindset dia yang Kurang semangat gitu kan Permasalahan keluarga yang dia bawa Ke dalam dunia kerja Dan akhirnya Mereka tidak fokus dalam kerjaan tersebut Dan menghasilkan kinerja yang menurun Dan motivasi Rasa semangatnya itu tidak ada gitu kan Yang membuat Mereka itu jadi Menurun kinerjanya gitu kan Jadi banyak Terlalu banyak mengeluh gitu Bagaimana sih cara mengatasi karyawan Dari yang tidak menurun kinerjanya itu Cara mengatasi karyawan yang tidak menurun itu Kita Harus memberikan Pujiannya Atau apresiasi gitu kan Terhadap tim gitu kan Semua orang Atau karyawan atau tim kita Akan lebih senang Apabila diberikan Pujian Jangan hanya pujian tersebut Kita kasih untuk yang pencapaiannya tinggi Yang sedang pencapaian dan nurun Kita harus kasih pujian gitu kan Biar dia ada rasa Semangat gitu kan Terus Apalagi nih Yang ketiga ya Eh keempat Kita memberikan reward Terhadap tim gitu Rewardnya berupa apa Gitu kan Rewardnya Misalnya mereka sudah Achieve target closing banyak gitu kan Kita sebagai leader memberikan Apresiasi dan memberikan reward Challenge gitu ya Sehingga mereka bisa mengejar Tersebut gitu kan Dan Yang keempat Adalah Kita sebagai leader pun harus Memberikan Konsultasi atau Ini ya Kepada karyawan gitu kan Karena kan karyawan juga manusia gitu kan Dimana Mereka juga memberikan motivasi Kita sebagai leader pun Harus memberikan motivasi Yang benar-benar bisa Memangkitkan Mereka agar tidak menurun Kinerjanya gitu kan Kita juga bisa membantu Terlebih dahulu nih Mengajak Perbincangan Apa sih Permasalahan yang sedang Mereka hadapi gitu kan Intinya Permasalahan tersebut Akan ada Solusinya Atau jalan keluarnya Kalau kita memang bercerita Dengan Orang yang benar-benar Bisa memberikan Solusi yang terbaik gitu Dan yang terakhir adalah Meningkatkan Fasilitas ya Nah ini Fasilitas juga Harus Benar-benar Kita tingkatkan gitu Karena ada beberapa Tim yang memang Sudah semangat Kerjanya gitu Tapi fasilitas Di dalam Perusahaan atau kantor itu Tidak memadai dan tidak Memberikan Karyawan itu Baik Kinerjanya gitu kan Contohnya misalnya Jaringan yang lemot Yang dimana Mereka dikejar deadline Pekerjaan oleh atasannya Sehingga mereka merasa kayak Fasilitas yang didapatkan di kantor itu Tidak sesuai gitu kan Jadi mereka merasa kayak Saya dikejar deadline Tetapi fasilitas ini Tidak ada gitu kan Atau Lebih Memberikan Fasilitas yang baik Di dalam Perusahaan Gitu kan Sehingga Si Karyawan ini Akan menjadi Lebih betah Mereka lebih fokus Mereka lebih Benar-benar Mengerjakan Apa kerjaan Yang mereka Sedang kerjakan Gitu Mungkin Dari saya itu saja Lima Cara untuk Karyawan yang Energi sedang menurun Semoga Di video pembelajaran Kali ini Sangat bermanfaat Dan mohon maaf Apabila Perkataan atau Cara Penyampaian saya Kurang jelas Mohon dimaklumi Semoga ini Bisa Bisa kita Bisa kita Pelajari ya Atau bisa kita Lakukan Nanti Di Tim atau Di dunia kerja kita Agar Apa yang kita inginkan Mimpi kita di tahun Ini Akan Tercapai Gitu Mungkin Dari saya itu saja Di video pembelajaran Kali ini Sampai bertemu Video pembelajaran Selanjutnya See you